Beginilah kondisi jalan Sungai Kandang lintas Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi alternatif masyarakat dari Kabupaten Tapin menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan, di mana untuk kondisi jalan saat ini dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga membuat para pengendara harus ekstra hati-hati ketika melewati jalan tersebut. Menurut keterangan dari beberapa masyarakat sekitar, rusaknya jalan alternatif lintas Provinsi ini diperkirakan sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Padahal jalan tersebut merupakan jalan yang sangat diperlukan oleh pengendara yang berada di Banua Enam yang ingin menuju ke Kabupaten Tapin maupun Kota Banjarmasin. Akibat rusaknya kondisi jalan tersebut kini berdampak terhadap waktu tempuh perjalanan yang semakin lama dan bahkan banyak resiko dialami para pengendara saat menggunakan jalan tersebut. Mulai mulai Balimau? Dari Balimau ke sini pada Balimau, kira-kira sampai ke Amasta itu. Berapa hitungannya? Ada dari 5 pal lah. 5 palan bisa. Kayak apa kondisi jalannya hancur benar atau kayak apa? Hancur benar Pak. Bilang banyak nak rusak Pak. Jalannya dulu masih 1 mati setengah jam jadi... Jadi... Jalannya hancur Pak lah. Pian orang mana Pak? Polang berbirek. Bilang apa bagus kan ya? Bilang hancur aja balah. Nah, hendak pian Pak ya Pak? Hendak ngebaik ya. Ya, apa dibaikilah. Setiap bulan lah lu sini. Dan ini bilang membahayakan balah. Contohnya pian sudah balah. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah agar sesegeranya memperbaiki jalan tersebut Sehingga dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat yang ingin bepergian melewati jalan tersebut Syahrani melaporkan untuk TAPIN TV